Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, di video kali ini aku mau berbagi update tentang baru aplikasi GPU driver ya guys ya, atau aplikasi GPU game driver guys Nah jadi buat kalian yang mau download, kalian langsung aja download linknya ada di deskripsi ya guys ya Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja guys kita masuk ke tutorial dan cara untuk menggunakannya ya guys ya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja ya guys ya, kita ke tutorialnya Nah jadi disini udah ada sebuah folder ya guys ya Folder GPU driver for gaming norut ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download, langsung aja ya guys ya, langsung download linknya ada di deskripsi video ini Jadi disini langsung aja kalian buka ya guys ya, foldernya Kalau udah kalian ekstrak ya guys ya, kalian buka aja Nah disini ya guys ya, kalian itu pilih aja guys HP kalian itu Android berapa ya guys ya Nah disini yang atas ini adalah aplikasi GPU driver untuk Android 5-8 ya guys ya Nah yang bawah ini adalah aplikasi GPU driver untuk Android 9-13 Jadi jangan sampai salah install ya guys ya Jadi disini itu ada satu aplikasi, yang bawahnya juga ada satu aplikasi ya guys ya Tapi kalian pilih aja sesuai dengan Android kalian masing-masing Nah contohnya di HP ku ini adalah Android 9 Nah jadi disini aku pilih aja yang bawah ya guys ya untuk aplikasinya Aplikasi Android 9-13 untuk GPU driver gamenya ya guys ya Dan disini kalian langsung aja masuk ya guys ya, langsung aja masuk Dan disini kalian install aja aplikasi game drivernya Nah disini gue install ya guys ya aplikasinya guys Nah kalau udah kalian install ya guys ya Disini kalian keluar aja ke homescreen HP kalian guys Dan disini guys kalian itu buka aja aplikasi set edit kalian Nah buat kalian yang belum punya aplikasi set edit Kalian bisa download dulu di playstore kalian masing-masing ya guys ya Oke guys jadi disini langsung aja ya kita buka aplikasi set edit kita guys Dan disini ya kalian pilih aja di system table Dan disini kalian klik aja plus add new setting ya guys ya Nah untuk stringnya disini gue juga udah buat ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download string set edit buat game driver ini juga Kalian bisa download aja linknya di deskripsi juga ya guys ya Dan disini langsung aja kalian salin ya guys ya buat string-stringnya guys Nah salin seperti biasa Untuk value-nya adalah 60 ya guys ya Nah jadi seperti itu guys Nah jadi kalian tinggal paste aja ya guys ya Kalau kalian mau download guys Karena stringnya juga nggak banyak ya guys ya Kalian bisa lihat sendiri disini stringnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 buah string aja ya guys ya Yang harus kalian salin semua guys Nah jadi disini kalian salin aja dulu ya guys ya Semuanya seperti ini Kalau udah kalian install aplikasi GPU drivernya guys ya Kalian paste dulu stringnya guys ke aplikasi set edit kalian Nah seperti ini Nah gini ya guys ya Kalian salin aja dulunya semuanya guys Kalian salin dulu aja semuanya Sampai selesai Nah gini ya guys ya Ini yang terakhir guys Nah disini kalau udah semua ya guys ya Nah disini udah selesai Nah udah selesai ya guys ya Kalau udah selesai semua disini Kalian tinggal close aja semua aplikasi yang udah berjalan ini ya guys ya Aplikasi set edit Aplikasi mtmanager ya guys ya Pokoknya kalian close semua ya guys ya Nah kalian close semua seperti ini Nah disini gue nggak close buat aplikasi ini ya guys ya Karena ini buat rekam layar HPku guys Nah kalau udah kalian close semua ya guys ya Disini kalian tinggal nyalakan ulang HP kalian guys Nah jadi gitu ya guys ya Cara untuk mengaktifkannya Nah kalau udah kalian itu selesai Nyalakan ulang HP kalian guys Kalian bisa coba aja HP kalian untuk bermain game ya guys ya Bagaimana perbedaannya setelah menggunakan GPU game driver versi yang terbaru ini guys Oke guys Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download ya guys ya Dan mau coba aplikasi GPU game driver versi yang terbaru ini Kalian bisa download aja linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye Bye